Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Ketika Yesus Haus. Ayat Hafalan Yohanes Pasal 4 Ayat 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Poin penting pelajaran kita, dimanapun kita berada, kita dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran sebagai respon atas kasihnya. Pernahkah kamu kehabisan air untuk diminum? Atau pernahkah kamu benar-benar haus? Kisah ini adalah tentang kehausan akan air dan lebih banyak lagi. Bayangkan panasnya. Debu mengepul pakaikan awan-awan kecil di sekitar kaki sekelompok orang Yahudi yang berjalan di bawah sinar matahari siang menuju lembah Sikem yang indah. Di ujung lembah itu terdapat sumur Yaakub. Yesus dengan senang hati duduk di sana untuk beristirahat, sementara para murid pergi ke kota Samaria untuk membeli makanan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita turun dari jalan setapak menuju sumur. Ia membawa kendi dan talinya sendiri. Ia menurunkan kendi itu, turun, turun, dan Yesus dapat mendengar suara percikannya ketika kendi itu jatuh ke dalam air. Yesus diam. Perempuan itu diam. Dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu ada orang lain di dekatnya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria yang tinggal di darah itu berusaha untuk tidak berhubungan satu sama lain. Ketika ia berbalik untuk pergi dengan membawa kendi penuh di pundaknya, Yesus berbicara. Berilah aku minum. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 7. Itu adalah permintaan yang tidak bisa ditolaknya. Seorang pria Yahudi yang baik tidak akan pernah meminta apapun kepada seorang wanita Samaria. Tetapi tidak ada seorang pun di daerah kurun yang kering itu yang akan berpikir untuk menolak permintaan air. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dia berkata terus terang. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, kata Yesus, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kita bisa baca dalam ayat ke-10. Yesus senang membuat orang berpikir. Wanita itu tidak yakin apa yang Yesus maksudkan, tetapi kedengarannya penting. Ia tidak merasa yakin dengan dirinya sendiri. Tetapi yang ia lihat hanyalah seorang musafir Yahudi yang kelelahan. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub yang telah memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Tanya perempuan itu. Yesus tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Seperti biasa, dia mengatakan sesuatu yang harus dipikirkannya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita bisa baca dalam ayat 13 dan 14. Dia tahu itu dengan sangat baik. Dia tidak suka harus datang ke sini setiap hari. Yesus melanjutkan, Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita bisa baca di ayat 14. Wanita itu masih tidak yakin apa yang Yesus bicarakan. Tetapi ia tahu bahwa itu terdengar seperti sesuatu yang ia inginkan. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata wanita itu dengan polosnya. Pergi, panggillah suamimu, katanya, dan datang ke sini. Aku tidak mempunyai suami, katanya, dan mulai mengangkat kendi ke bundanya lagi. Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Jawabnya dengan tenang. Faktanya adalah, dia melanjutkan. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Kita bisa baca dalam ayat 16 sampai 18. Perempuan itu menurunkan kendi lagi dan menatapnya dengan kaget. Perempuan itu terdiam. Bagaimana mungkin orang ini bisa membaca semua rahasia hidupnya? Ia tahu bahwa seperti inilah rasanya berdiri di hadapan Allah. Dia tahu bahwa hidupnya berantakan. Tetapi dia tidak siap untuk membicarakannya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Katanya sungguh-sungguh. Tetapi dia juga ingin mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak siap untuk menghadapi masalahnya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ia melanjutkan. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kita bisa baca dalam ayat 19 dan 20. Yesus berbicara kepadanya dengan tenang dan tanpa prasangka. Dia lebih tertarik pada jiwanya daripada pemahamannya tentang bentuk dan upacara. Ia menanggapi perkataannya yang lembut tetapi meyakinkan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang katanya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita bisa baca dalam ayat 23. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Katanya akhirnya. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus tersenyum, melupakan kelelahan, kelaparan, dan kehausannya. Ia dapat melihat bahwa perempuan itu percaya akan kedatangan Mesias. Karena ingin menolong perempuan itu untuk mengenali siapa dia, dia menambahkan. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kita bisa baca dalam ayat 25 dan 26. Perempuan itu mulai memahami makna dari perkataan Yesus. Perempuan itu mengenali dia sebagai Mesias, yang pekabarannya penuh dengan pengharapan tentang kasih Karunia yang diucapkannya kepada perempuan Samaria yang hina seperti dirinya adalah air kehidupan. Dengan segera meninggalkan puyung air di dekat sumur, ia bergegas menuju desa untuk memanggil tetangganya agar datang dan mendengar apa yang telah didengarnya. Yesus belum minum air. Perempuan itu bahkan tidak ingat untuk memberikan air minum kepada Yesus. Dan ia juga tidak menyempatkan diri untuk minum air sendiri. Namun baik Yesus maupun perempuan Samaria itu merasa segar kembali. Terima kasih telah menonton!